Loncang ke TKP, siap, 86. Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, oleh karena itu diberlakukan peraturan khusus di sepanjang jalan tol. Seperti jarang berhenti di bahu jalan, ataupun melintasi bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Bagi para pengendara agar tidak menggunakan bahu jalan. Kami menemukan sopir taksi yang berhenti di bahu jalan. Siapa? Boleh keluar dulu sebentar? Iya. Bapak lihat kan Pak itu rambu-rambunya? Soalnya penting ibu sakit. Kenapa gak berhenti nanti di depan gitu kan? Pas nanti di sini udah jelas ada kesendaraan stop. Kalau sambil jalan gak mungkin saya seputar aja. Iya benar, emang gak boleh juga mengundi sambil nelfon gitu kan. Terus gak nontonnya sakit apa Pak? Udah satu bulan memang suruh pulang tapi belum bisa pulang. Sekarang tinggal batuk aja sih gak mau. Batuk? Orang tua sakit tua lah itu. Umur udah hampir 60. Boleh saya cek lupakan surat-suratnya Pak? Seharusnya bapak ini mencari tempat lain yang bisa digunakan untuk berhenti dan menghubungi keluarganya. Ini bukan STNK Pak? Kayaknya masih diurus ya Bu. Masih diurus gimana Pak? Masih diurus sama bishub. Bishub? Atau polisi gak paham ya Bu. Karena Bapak melangkar peraturan jadi saya tilang ya Pak. Gak apa-apa. Kami melihat ada mobil box yang melintasi bahu jalan. Boleh saya lihat kelengkapan surat-suratnya Pak? Ini surat-suratnya mutasi Bu. Mereka mobilnya baru beli cuma belum ada uang. Mau ganti taleng dan gitu. 11.26. Ini simenya juga mati? Iya belum punya uang ya. Ini surat-suratnya ini? Ini mobil mobil mau dibawa pulang. Mau dibawa pulang kemana? Ini mobil pribadi atau mobil luar? Oh mobil pribadi Bapak? Iya baru beli. Oh baru beli? Iya buat usaha. Bisa beli mobil tapi buat terpanjang sim gak bisa Pak? Belum Bu. Ini baru mulai usahanya. Ini juga masih nyicil. Iya Pak maksud saya. Tapi kan bisa beli mobil, bisa nyicil mobil nih Pak. Tapi buat terpanjang sim gak bisa? Belum ada. Belum ada buat terpanjang sim baru juga seminggu jalan. Apabila Bapak ini sudah siap untuk berkendara, seharusnya Bapak ini juga sudah harus menyiapkan surat-suratnya. Mobilnya kan baru beli. Simenya saya mati. Ini mobil mau dibawa pulang dari pribadi. Manti berapa tahun? Bulan enam. Iya saya baru kerja Pak. Abis kerja kan dipecat. Saya mau usahainya. Dipecat kenapa tuh Pak? Ya biasa penguranganmu. Dulunya kerja di mana? Saya freelance. Salahnya tau gak Pak? Saya belum. Hah gak tau salahnya Pak? 30 tahun peraturah. Enggak, saya tadi kalau gak salah kan mau keluar. Ruruh-uruh kanan kiri macet. Jadi saya ngambil jalur sini. Lihat gak Pak? Yang lainnya juga macet nih Pak jalannya. Tapi jalurnya tetap ambil jalur macet. Saya cuma ikut mobilan di depan. Lihat, kenapa Pak ikutin mobilan di depan? Kalau misalnya Bapak tadi gak ikutin mobilan di depan, gak mobilan di depan tadi yang ketepi langsung. Saya minta maaf tuh salah. Ya Pak, udah Bapak lewatin jalur ini. Suratnya mati. Saya minta tolong. Simenya mati. Ini saya mobil mau dibawa pulang. Surat mobilnya juga mati? Mati Pak. Tapi mobilnya harus ditahan ini. Kalau jangan ditahan, itu ini ada isinya. Bapak ini sempat membohon untuk tidak dipilang. Kendaranya kita aman kan di kantor dulu. Pak ini barangnya ditunggu Pak. Barang ditunggu, itulah kesalahannya. Kalau kendaraan sedang proses begini, tidak boleh membawa muantan. Tidak boleh. Ini juga mobil mau dibawa pulang Pak. Mau bawa pulang silahkan. Tapi Anda jangan membawa muantan. Karena kancuran Anda pun sedang dalam proses. Pasir. Jari ongkos banget. Sari ongkos jangan dibawa pulang dulu. Nunggu suratnya beres dulu. Saya lagi cari uangnya, Pak. Buat sini sini. Ini? Bosnya mana? Ini saya sendiri, Pak. Aduh, kamu. Kamu punya soal SIM-MUSIM A. Bawa kendaraan lain. Yang ini? Dari jenis? Ini kan saya mau mulai usaha, baru mau merindik. Bukan gitu, Pak. Maksudnya, Bapak aja dari bawa kendaraan jenis SIM Bapak, kualifikasi SIM Bapak aja tuh nggak buat bawa mobil ini. Saya juga nggak harus ribu. Tapi kan saya kan butuh makan tiap hari. Saya juga kan nggak pernah bawa ini. Ya, Bapak kan? Kalau bisa saya punya satu kegiatan, ya Pak. Biar saya jalan dulu, Pak. Nanti mobil saya anterin. Bapak ini beralasan bahwa dia memiliki keterbatasan, khususnya dari ekonomi. Saya, Bu, kerja baru selesai tiga bulan yang lalu. Makanya ini bawa ke sana. Tapi apa juga, saya belum bisa. Kecuali saya hanya bisa bawa mobil. Makanya saya beli. Saya sekarang ini lagi butuh biaya. Tiga bulan saya nganggur, Bu. Ini makanya saya paksain. Bukannya saya sengaja-ngaja pakai narik. Enggak, Bu. Saya juga ngerti yang mau hukum. Tapi karena posisi saya, lagi tidak ada. Bagaimana? Bukannya satu, ya, Mas, ya. Anda sudah tahu surat-surat kendaraan? Mati. Mati. Sim mati. Di jalan itu tertib. Ya. Saya mau kirim dulu barangnya, Pak. Mau kirim dulu, nanti saya anterin mobilnya. Seharusnya Bapak ini lebih bertanggung jawab terhadap penguatan yang dia bawa. Dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada.